Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan tidak akan mundur meskipun dirinya diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Kepertanian Syahrul Yassin Limpo. Dia menyebut situasi ini sebagai serangan balik koruptor. Firly pun kembali menegaskan jika ia tidak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun. Pernyataan tersebut disampaikan Firly sebelum menghadiri panggilan Dewan Pengawas KPK pada Senin 20 November 2023. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewan Pengawas atau Dewas KPK pada Senin 20 November 2023. Firly Bahuri diperiksa berkaitan dugaan pelanggaran etik pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SEL yang berujung pemerasan. Firly Bahuri tiba di Gedung Anti-Corruption Learning Center ACLC KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai mobil dinasnya. Sebelum memenuhi panggilan Dewan KPK, Firly sempat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK. Dalam keterangannya Firly Bahuri menyatakan dirinya tidak akan mundur menghadapi tudingan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Secara tegas Firly menyatakan tudingan itu merupakan serangan balik koruptor terhadap dirinya. Firly juga secara tegas menyatakan dirinya tak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun, termasuk kepada Syahrul Yassin Limpo. Firly juga mengaku jika saat ini ia tengah berada di posisi yang sulit. Di satu sisi dia adalah ketua KPK, namun di sisi lain terseret kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara terkait dengan ketidakhadirannya saat dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Mabes Polri pada 8 November lalu, Firly juga membantah jika dirinya dibilang mangkir. Firly menyebut dirinya mengikuti proses pemeriksaan oleh Mabes Polri pada 16 November 2023 meski kerap minta penjadwalan ulang pemeriksaan. Firly menyebut ketidakhadirannya pada panggilan pertama dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua KPK. Benar bahwa demikian beratnya posisi saya saat ini, ketika melawan serangan balik dari para koruptor, apalagi itu dihadapi dengan gagah berani, dengan tanpa menyerah, tanpa menelelah untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi, dan pastilah akan terjadi perlawanan dari para koruptor. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-menyuap dan garantifikasi kepada siapapun. Saya mengikuti proses pemeriksaan pada tanggal 16 November 2023. Bukan dengan upaya mangkir, karena saya sadar saya harus taruh hukum. Rekan-rekan pahami bahwa kami dipanggil untuk diminta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai ketua KPK, hadir di tengah masyarakat epicentrum pemerintah korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir. Tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jedah antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf, biru hukum, dan Kursub terus membangun komunikasi dengan para pihak penyidik. Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Haturangan Pengabian dalam keterangannya usai melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya masih akan memanggil dan meminta keterangan sejumlah pihak, baik dari Kementerian Pertanian maupun dari internal KPK. Dewas KPK juga buka kemungkinan akan mengkonfrontasi Firly Bahuri dan Sahrul Yassin Limpo dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etik tersebut. Ya masih, kita pemeriksaan masih banyak lagi ya. Orang-orang dari pertanian kita masih ada mau periksa juga. Ya banyak deh, SN1. Tentu, kita akan sinkronkan tuh jawaban-jawaban itu semua itu akan kita sinkronkan, kalau bisa. Hasilnya belum bisa saya sampaikan lah, karena masih banyak lagi yang kubilang tadi orang-orang yang akan kita periksa, internal maupun eksternal, gitu loh.